Rik itu ternyata baik ya, Vuk. Jawab kan isinya juga begitu. Dia, kalau baik begitu, pasti ada maunya. Tapi gue rasa, dia lain, loh. Gak rasa, lu udah mulai jatuh cinta, nih. Ya, cuma gayanya aja yang meraka. Bibi. Eh, turun lu, bangsan. Akhirnya naun, sih. Loh, ngapain lu tadi nyerapet mobil gue? Gua jatuh gua. Mulai duluan, Kehet. Bangsan! Badi! Badi! Badi udah! Badi! Badi! Aduh, waduh! Aduh! Terlalu cinta, terlalu sayang, terlalu habiskan rasa jimba di dadah, terlalu cinta, terlalu sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke Ula Muda Indonesia di channel Lupus. Semoga kalian sehat semua, ya. Ketika kemarin Lupus nyeritain film tentang cowok keren yang bernama Boy, dia udah punya pacar cantik Ayu Ajahari. Tetapi, ketika pergi ke luar negeri, si Boy ini malah pacarin Miriam Belina, adik kelas di tempat kuliahnya. Inilah resikonya kalau jadi orang ganteng. Dan film ini berjudul, Catatan Si Boy, dirilis tahun 1987. Nah, sekarang Lupus akan nyeritain film yang rilis di tahun 1990 yang berjudul Ricky, Nakalnya Anak Muda, yang diperankan oleh Rian Hidayat, yang seorang berandal tapi keren, yang mencintai Nika Adila, yang anak bangsawan. Bagaimana keseruan jalan film ini? Yuk, ikutin Lupus ngocolin film ini. Tapi, jangan lupa ya kawan untuk subscribe channel ini. Cekidot. Terima kasih telah menonton! Di awal kisah, kita berfokus sama Riki dan Sita yang sedang berdua di suatu ruangan yang mengungkapkan perasaan sayang. Sita pun kasih kalung kepada Riki untuk jangan melupakannya. Di lain tempat, ketika di pantai, Riki bilang ke Sita, ia tidak suka dengan hobi Sita yang penerjun payung. Tetapi Sita marah, ia tidak suka diatur-atur. Singkat cerita, Sita sedang take off terbang mau melakukan hobinya untuk terjun payung. Datanglah Riki di pinggir landasan mengawasi Sita pakai tropong. Pas Sita terjun, ternyata parasutnya kuncup. Itu membuat semua orang panik, termasuk Riki. Sita pun terjatuh. Riki akhirnya bawa mobil ngebut. Lompat dari mobilnya untuk menolong Sita. Tetapi Sita sudah tak sadarkan diri. Riki pun teriak sekencang-kencangnya. Tak percaya apa yang terjadi, akhirnya Sita meninggalkan Riki untuk selama-lamanya. Setelah kejadian itu, Riki seperti tak tahu arah, kegalauan melanda hidupnya, bak seperti layang-layang yang putus ikut arah angin. Di suatu hari, Riki dengan kerennya pakai mobil jeep tanpa atap ngebut di kota Bandung. Tiba di lampu merah, Riki digoda sama mojang-mojang Bandung, tetapi malah disemprot sama botol air oleh Riki. Di rumah, bokap dan nyokap Riki sedang ngobrol tentang kenakalan Riki. Bokapnya pengen kirim Riki ke luar negeri, tapi nyokapnya nggak mau. Di siang yang cerah, ketika Riki asik ngerokok sambil bawa mobil, tiba-tiba ada mobil yang salib Riki sambil ngebut. Dikejarlah sama Riki mobil itu, dan dipepet kemudian mereka pun berantem di pinggir jalan. Ternyata, di dalam mobil itu ada cewek, kemudian ia keluar, langsung memisahkan mereka. Pas Riki lihat cewek itu, ternyata mirip banget sama Sita, dan Riki pun gelap mata, akhirnya ia pergi. Di suatu malam, Riki datang ke tempat tongkrongan gengnya, dia pun ngobrol dengan Boni dan Ira temannya, kemudian si Ucok nyeletuk sambil bercanda. Si Riki ini cemen banget, kayak cewek gara-gara Sita meninggal. Riki nggak terima, Sita dilecehin, akhirnya mereka berantem, dan temen-temennya pun langsung memisahkan mereka berdua. Akhirnya, Riki pun langsung pergi dari tempat tongkrongannya. Di tengah jalan, Riki melihat mobil bokapnya, dan diikuti oleh Riki, mobil itu ternyata, mampir ke restoran. Ternyata bokapnya bawa cewek idaman lain. Bokapnya Riki, ngeluarin gombalan manis ke cewek itu. Tiba-tiba Riki datang, sambil ngucap, maaf ya om, rokoknya ketinggalan. Cukuplah buat ngegos bokapnya. Pagi hari, Riki datang ke kantor bokapnya. Bokapnya, ada apa lu datang? Nyaut Riki, nggak ada apa-apa-apa, cuma mau lihat pacar barunya papa. Ternyata, itu adalah sekretaris bokapnya. Dan bokapnya ngeles, bahwa semalam cuma makan malam biasa aja, nggak lebih kok. Dan Riki pun pergi dari kantor bokapnya. Singkat cerita, selain seorang jagoan, Riki ini ternyata seorang pemain subbol yang handal di klubnya. Datanglah ia mau latihan, ketemu sama pelatihnya yang sedang melatih tim cewek. Ternyata disitu ada pemain baru yang mirip banget sama Sita. Ketika selesai latihan, dipanggillah cewek itu oleh sang pelatih, kemudian dikenalin, cewek itu namanya adalah Lita. Cewek yang pernah ketemu Riki ketika berantem di pinggir jalan, dan Riki pun meminta maaf. Waktu itu, ia lagi emosi. Pas di resto, Lita ngobrol dengan teman-teman subbolnya, dan Lita nanya ke temannya, siapa sih Riki sebenarnya? Dibilang sama temannya, Riki itu pemain subbol handal, tetapi ia berandal yang sok jagoan. Kata Sita, sepertinya Riki anak baik. Di rumah, Riki sedang memandang foto Sita, dan ngobrol sama kakak ceweknya. Ia bilang di tempat subbolnya ada cewek yang mirip banget sama Sita, Lita namanya. Riki pun kembali ke tongkrongannya. Ia sudah baikkan sama Ucok, dan ngopi bareng lagi. Tiba-tiba ada gangster datang, nyariin yang namanya Bonnie, dan ia adalah Dharma, salah satu pimpinan gangster di Bandung. Datang Bonnie ketemu Dharma. Dipukullah Bonnie oleh Dharma, sekali pukul jatuh. Riki pun datengin Dharma, dan langsung pukul Dharma. Akhirnya kedua kelompok saling berantem, tetapi gak pake sajam ya. Dan Dharma pun berhasil dilok sama Riki. Akhirnya Dharma pergi diikutin sama anak buahnya. Di rumah Riki, ternyata sedang terjadi perang nuklir, antara nyokap dan bokapnya Riki. Karena bokapnya sudah mulai keendus sama nyokapnya Riki. Tentang wanita idaman lain. Di tempat lain, Lita sedang ngobrol dengan Wiwi di dalam mobil. Lita bilang, ternyata Riki itu anak baik. Dan Wiwi pun tertawa, karena Lita sudah tergombol sama Riki. Di suatu malam, Riki datang ke ulang tahun Ira. Ngumpullah Riki dengan teman-temannya, dan diledek dandanan Riki seperti juragan, yang habis jual tanah. Kata Bonnie. Pas dimulai parti, ternyata di sana ada Lita. Dan langsung aja si Riki datangin Lita. Kemudian teman-teman Lita pergi. Dan Riki pun bisa ngocolin Lita, sambil keluarin gombalannya. Tiba-tiba, Dharma datang merusak suasana. Ternyata Dharma tidak tahu, di situ ada rombongannya Riki. Dan langsung dihadapin sama si Ucok. Nah, Riki bilang ke si Dharma, lu tuh udah kolot Dharma, lu udah sono pulang. Dan Dharma pun pergi. Lita pun diantar Riki pulang. Ketemulah Riki sama bokapnya Lita, dikenalin sama Lita. Kemudian Lita disuruh masuk, dan Riki disuruh pulang. Keesokannya ada pertandingan softball, dan timnya Riki sedang tertinggal. Akhirnya sang jagoan pun turun belakangan, dan langsung membuat strike, dan mengalahkan tim musuhnya. Gak jadi dia masuk kotak timnya Riki. Ketemulah Riki dengan Lita, kemudian Riki ajak makan Lita. Mereka pun ngobrol di suatu restoran. Ternyata Lita dari Garut, dan di Garut dia tinggal di rumah Aki, yang mempunyai peternakan sapi. Akhirnya mereka pun memutuskan pergi ke Garut, ke rumah Aki. Lita pun ngenalin Riki ke Akinya, kemudian dibawa ke rumah oleh Akinya. Satu hari mereka main-main, naik delman, mancing ikan di empang, dan lain-lain. Sampai larut malam, orang tua Lita khawatir tidak ada kabar dari Lita. Tiba-tiba Riki dan Lita datang, kemudian ketemu sama bokapnya Lita, ditanya dari mana. Lita jawab, habis jenguk teman yang sakit dilembang. Orang tua Lita meradang, karena mereka hanya pergi berdua, dan Riki diancam sama bokapnya Lita, Lita gak boleh ketemu dan ganggu Lita lagi. Malam hari, Riki satronin rumah Lita. Ia nekat bawa tambang naik pagar rumah dan panjat balkon kamar Lita. Akhirnya, Lita keluar dan ketemu Riki. Gak taunya, ada Hansip nyariin yang punya mobil, soalnya mobil Riki lampunya nyala. Riki dan Lita pun temuk kangen. Baru mau cipokan datang, nyokap Lita ketuk-ketuk kamar Lita. Curiga soalnya ada suara berisik, dan nyokapnya periksa balkon. Terus pergi lagi. Lita pun keluar lagi untuk ketemu sang pujaan hatinya. Dan mereka pun berciuman, tanda rasa yang menggembu-gembu karena kekangenannya. Riki pun pulang, karena sudah larut malam, takut ketahuan bokap Lita. Esoknya, Lita ngobrol sama Amel. Amel pun bilang sama Lita, lu tuh mirip banget sama Sita, mantan pacarnya Riki. Mungkin Riki itu mencintai lu karena mirip sama Sita. Ketika di taman, Riki beri klarifikasi bahwa ia benar-benar cinta sama Lita. Dan Lita itu sebenarnya takut cuma diisengin sama Riki. Tetapi, Riki sudah beri jaminan bahwa ia benar-benar mencintai Lita. Di lain waktu, ketika di rumah Lita kedatangan cowok yang bernama Bimo, seorang anak bangsawan hasil perjodohan bokapnya Lita. Tetapi Lita bilang, ia sudah punya cowok dan gak mau perturangan ini terjadi. Lita pun dimarahi sama bokapnya karena telah mengecewakannya. Ia bilang, Bimo itu insinyur anak bangsawan Jogja, masa depan kamu cerah sama dia. Apa yang kamu harapkan dari anak gondrong yang so-os musisi, tukang ngebut, anak pengusaha brengsek. Kemudian bokap Lita marah dan bilang ke Lita gak boleh keluar kamar. Lita pun telepon Riki suruh datang ke rumahnya seperti biasa. Ternyata Lita sudah siap dan kabur bersama Riki. Riki kaget, tanya apa mulanya jadi begini. Tapi Lita diem aja dan minta diantar ke Garut ke rumah akinya. Ketika ortu Lita masuk kamar, didapeti Lita sudah tak ada dan nyokap Lita jatuh pingsan, kemudian sakit. Bokap Lita pun telepon ke rumah Riki, diangkat sama pembokatnya, langsung marah-marah nanyain Lita, dimarahin balik sama si Mbok, gelos ya. Paginya telepon lagi, diangkat sama bokapnya Riki, nanyain dimana Lita, Riki bawa kabur Lita, dibalas sama bokapnya Riki, gak ada Lita disini, emangnya disini tempat penampungan anak orang, cari sendiri sana. Di lain tempat, kakaknya Lita datangin tempat tongkrongan Riki, tanpa basa-basi sopan, langsung hajar Riki, Lita lumpetin dimana. Riki bilang, Lita gak ada disini, dia anak baik-baik, dan mereka pun berantem. Terus kakaknya Lita bilang, nyokapnya sakit keras, ia disuruh nyariin Lita. Akhirnya, Riki ajak kakaknya Lita ke Garut, ke rumah Aki. Tiba di sana, Riki bilang, mamahnya Lita sakit. Lita pun pulang, dan ketemu nyokapnya. Saat Riki mau pergi, ia dipanggil bokapnya Lita. Gak taunya, bokapnya malah meluk Riki, dan mereka pun disetujui. Singkat cerita, ketika di kantor bokapnya Riki, ketika itu, bokapnya Riki sedang berdua sama wanita idamannya. Kemudian Riki datang, dan kegep sama Riki. Mereka sedang berdua. Bokap Riki bilang, minggu depan, kamu siap-siap berangkat ke Jerman, sekolah di sana. Dan Riki gak mau, mereka pun berdebat. Riki pun ancem bokapnya, kalau ia tetap berangkat, ia akan bongkar hubungan bokapnya dengan sekretarisnya. Dan Riki bilang, seharusnya papa hentikan hubungan dengan cewek itu. Jangan hianatin mama, dan bokapnya pun menyetujui. Wanita itu pun sedih, dan keluar dilihat oleh Lita. Ketika Riki mau kenalin Lita ke bokapnya, Lita pergi, dan ia dikejar sama Riki. Ternyata Lita takut, karena bokapnya tukang selingkuh, pasti nurun sama anaknya, gak jauh sama bokapnya. Ternyata ada bokapnya Riki di situ. Bokapnya bilang, ia akan berubah, ia tidak akan maluin Riki di depan bokapnya Lita. Film pun selesai. Bila kalian suka channel ini, pencet tombol subscribe dan lonceng untuk dapat notifikasi video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih